Oke teman-teman lanjut di part 2 nya disini nanti saya akan memberikan tips service tutorial cara membongkar mesin cuci 2 tabung yang mana nanti disini perbaikannya pada mesin cuci 2 tabung suncane nya kita akan melepaskan dinamo penyuci yang putus maupun tidak hidup ya teman-teman nanti disini apabila teman-teman ingin mengganti dan memasang kembali dinamo mesin cucinya teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah cara melepaskan dinamo mesin cuci dan disini untuk langkah pertama setelah penbel pada mesin cuci 2 tabungnya sudah terlepas ini ada tali drain selektor pembuangan mesin cuci 2 tabung ya teman-teman yang mana apabila diputer pembuangannya ini disini maka air otomatis akan keluar dari tabung penyuciannya untuk langkah pertamanya disini kita lepaskan terlebih dahulu tali drain selektor mesin cuci 2 tabungnya caranya seperti ini ya teman-teman dan disini pula ada tali rem penahan laju peputaran tabung penyuci nah ini kita buka terlebih dahulu tutupnya yang atas untuk mengendurkan tali rem laju peputaran remnya ini nah ini kita lepas pula ya teman-teman ini ada tali sejenis talitis kita lepaskan seperti ini kemudian ini kita turunkan oke teman-teman setelah ini sudah terbuka terlepas semuanya disini bisa teman-teman perhatikan apabila teman-teman masih mengingat ataupun jalur kabelnya disini masih sesuai dengan mesin cuci 2 tabungnya teman-teman bisa mengingatnya kembali dan apabila teman-teman ingin melepaskan jalur kabel kelistrikan dinamo mesin cuci 2 tabung saya sarankan teman-teman mengambil handphone untuk memfoto ataupun merekam jalur kabel kelistrikan mesin cuci 2 tabung sangkennya agar kenapa agar ketika nanti teman-teman memasang kembali jalur kabel kelistrikan mesin cuci 2 tabung ini teman-teman tidak lupa ataupun tidak salah menyambungnya disini saya akan melepas semua ya teman-teman jalur kabel kelistrikannya ini untuk memudahkan nanti saya akan membongkar melepaskan dinamo mesin cuci yang putus yang mantik disini nanti apabila teman-teman ingin membeli dinamo mesin cuci 2 tabung teman-teman bisa melakukannya sendiri nah ini jalur kabel kelistrikannya saya sudah lepas dan selanjutnya disini ada baut ya teman-teman ini ya teman-teman disini ada baut poli pegangan dinamo pengeringnya yang mana terhubung antara dinamo poli dinamo pengering dan juga as tabung pengeringnya untuk mengangkat bodi mesin cuci 2 tabungnya disini kita harus lepaskan terlebih dahulu baut pegangan poli dinamonya dengan cara kita menggunakan obeng T ukuran 8 ya teman-teman disini saya akan lepas atau buka lebih dahulu bautnya nah ini saya akan buka saja nah kita putar melawan arah jarum jam ya teman-teman caranya seperti ini nah ini sudah lepas ya teman-teman kita ambil nah ini sudah lepas ya teman-teman bautnya apa naik nah ini bautnya sudah lepas ya teman-teman apabila teman-teman kesulitan melepaskan bodi mesin cuci 2 tabungnya disini ada 2 baut pegangan poli dinamo pengeringnya dan juga as tabung pengeringnya teman-teman bisa melepaskan baut yang satunya lagi yang paling bawah untuk melepaskan poli dinamo pengering ini apabila kesulitan ya teman-teman oke teman-teman setelah baut poli dinamo pengeringnya ini disini saya sudah buka disini langkah selanjutnya pada bagian bodi mesin cuci 2 tabungnya nah ini ada baut di sekeliling bodi mesin cuci 2 tabung ya teman-teman perlu teman-teman perhatikan pada mesin cuci 2 tabung tidak semuanya bautnya ada yang mudah dibuka maupun dilepas terkadang karena pemakaian mesin cuci yang sudah lama bisa saja baut ini sudah bekarat dan sulit dibuka dan itu bisa teman-teman lakukan dengan cara memanaskan bautnya dengan sodel ataupun sekuat tenaga untuk melepaskan dinamo untuk melepaskan bodi mesin cuci 2 tabung ini ya teman-teman oke teman-teman disini saya akan tebalikan terlebih dahulu mesin cuci 2 tabungnya untuk melepaskan baut di sekeliling bodi mesin cuci 2 tabungnya disini saya akan tebalikin nah ini ya teman-teman baut pegangan bodi mesin cuci 2 tabungnya disini nanti saya akan lepaskan terlebih dahulu baut-baut di sekeliling bodi mesin cuci 2 tabungnya ini nah ini teman-teman baut di sekeliling bodi mesin cuci 2 tabungnya saya sudah lepaskan disini saya akan kembali dirikan untuk mengangkat tabung mesin cuci 2 tabungnya disini saya akan dirikan kembali ya teman-teman nah oke teman-teman disini bodi mesin cuci 2 tabung suncannya sudah terlepas sudah terbuka disini ada baut ya teman-teman yang mana nanti dinamo penyucinya ini saya akan lepas ini ada kabel apa groundingnya kita buka dan ini baut apabila disini ada baut maka kita gunakan obeng ya teman apabila disini mur maka kita gunakan kunci pas disini saya akan buka terlebih dahulu baut dinamo sim cucinya nah ini bautnya sudah terlepas semua ya teman-teman disini kita tinggal tarik ke atas dan disini perlu teman-teman perhatikan apabila teman-teman ingin mengganti dinamo mesin cuci suncan buat ngabung yang mana problemnya disini sudah diketahuin dites langsung dinamonya putus tidak terhubung tidak menyala dan diukur dengan alat multitester disini jalur kabel kuaran daripada dinamo ini tidak ada satupun yang tersambung apabila teman-teman ingin memperbaikinya disini teman-teman bisa melepaskan ataupun mencari jalur lilitan kumparan maupun kawat gulungan yang putus maupun terbakar dengan cara mencari jalur yang putus dan mensordel ulangnya kembali disini bisa teman-teman lihat ketahuin teman-teman perhatikan secara fisik dinamo mesin cucinya ini disini masih bagus masih bagus masih kinclong namun disini sudah putus maupun tidak tersambung keseluruhannya ya teman-teman dari keluaran jalur dinamo mesin cuci ini oke teman-teman nanti disini setelah saya buka saya bongkar sini saya akan mengganti langsung saja dinamo mesin cuci yang mana disini sudah putus ya teman-teman apabila teman-teman ingin memperbaikinya yaitu dengan cara membongkar dan mencari lilitan yang putus dengan cara mensordelnya ulang kembali apabila teman-teman ingin membeli dinamo mesin cucinya saya sarankan teman-teman membawa contohnya untuk mengetahui posisi dudukan baut pada bagian bodi mesin cucinya dua tabung ya teman-teman jadi disini untuk dinamo model mesin cucinya seperti ini artinya teman-teman jangan sampai salah membelinya disini nanti saya akan ganti saja ya teman-teman tidak saya perbaiki dinamo mesin cuci yang putus maupun mati ini disini saya akan ganti nah disini saya sudah memiliki dinamo mesin cuci yang nanti saya akan ganti ini ya teman-teman bisa teman-teman lihat disini model dudukannya seperti ini dan ada yang seperti ini nah ini saya sudah pasang baut artinya disini perbaikan dinamo mesin cucinya saya sudah upgrade dengan menggunakan baut ataupun mengganti bosing dinamo mesin cucinya dan mengganti casing mesin cuci yang bosingnya masih bagus dan disini pula teman-teman bisa ketahuin perhatikan nah ini dinamo mesin cuci baru ya teman-teman artinya siap digunakan siap pakai yang mana disini saya sudah pasangkan polidinamonya apabila teman-teman ingin memasangnya ini bisa tinggal dipasang dan pastikan jalur untuk file and fuse nya disini teman-teman saya akan mengetahuin dan keluaran daripada kabel mesin cuci dinamo barunya ini ada warna biru hitam dan merah ya teman-teman untuk menentukan listrik pius ataupun PLN pada dinamo mesin cuci yang baru nah ini biasanya kabel biru ya teman-teman artinya disini ada tulisan kabel warna blue yaitu listrik sedangkan black dan red yaitu jalur kapasitor untuk bolak-baliknya namun disini saya tidak memasang yang dinamo baru disini saya memasang dinamo yang second ya teman-teman artinya karena saya pekerjaan saya tukang servis makanya saya punya stok dinamo baru dan dinamo second yang mana nanti apabila ada konsumen teman-teman yang ingin memperbaiki mesin cuci yang mati ataupun putus saya sudah punya ready stok jika tidak punya ya terpaksa beli di toko teh teman-teman disini untuk jalur listrik pius PLN nya pun disini kabel keluarnya warna biru ya teman-teman nah ini bisa teman-teman lihat blue black dan red buat kapasitor yang biru yang hitam dan merah sedangkan yang ini biru ya teman-teman ini masih ada namplatenya tulisannya disini blue ini blue yellow dan oren oke teman-teman sebelum mengganti dinamo pengering sebelum mengganti dinamo mesin cuci dan pada bagian yang secondnya ini disini belum ada polinya ya teman-teman makanya nanti disini saya akan lepaskan poli dinamo pengering ini dan saya akan pasang di dinamo mesin cuci yang ini ya teman-teman apabila disini asnya tidak masuk maka nanti saya akan mengganti dinamo yang sesuai dengan as rotornya dia karena ini terlihat kecil sedangkan ini besar ya teman-teman nah ini perlu teman-teman perhatikan jadi bagian as rotor dinamo mesin cucinya ada yang AC besar dan ada yang AC kecil nanti disini saya akan mencoba melepaskan poli dinamo penyucinya ini saya akan coba pasang disini ya teman-teman apabila tidak bisa maka saya akan mengganti poli dinamo penyucinya yang sesuai dengan diameter poli dinamo penyucinya agar pembelnya tidak kita ubah ataupun sesuai dengan pembel dia ya teman-teman sini saya akan lepaskan lebih dahulu nah ini ada bautnya sini langsung saja kita gunakan kunci pas ukuran 8 nah ini sudah terbuka ya teman-teman ini kita tinggal tarik jika karat memang agak sulit ini untungnya masih lebih bagus nah ini sepertinya asnya lebih besar ya teman dibandingkan ini makanya nanti disini yang saya sarankan seperti awal apabila teman-teman ingin mengganti dinamo mesin cuci yang baru disini pastikan as rotornya kecil dan teman-teman membawa contohnya agar kenapa agar teman-teman tidak salah membeli dinamo mesin cuci yang baru dan disini mungkin saya akan pindahkan ya teman-teman saya akan pindahkan school dinamo mesin cuci yang ini school dinamo mesin cuci yang ini ke bodi dia karena dari dudukannya ini pun disini beda makanya disini bautnya saya akan lepas dan lem penjepit ini pun saya akan bongkar dengan cara kita getok ya teman-teman disini dengan palu maupun obeng plus jika teman-teman ada gerinda saya bisa digerinda dari sini oke teman-teman disini videonya saya persingkat saja nanti 10 dinamo mesin cuci yang ini saya akan pindahkan ke sini dan saya akan gunakan dinamo mesin cuci yang ini kembali disini saya akan kerjakan terlebih dahulu oke teman-teman inilah disini penampakan setelah bagian spool dinamonya kita pindahkan pada rumah dinamo mesin cuci sanken ya teman-teman nah ini disini klaim penjepitnya saya sudah ganti dengan baut nah ini bisa teman-teman lihat ini rumah bosing rumah dinamo penyuci yang lama ya teman-teman sepulnya kita pindahkan ke sini dan ini dinamo pengering yang mati nah ini untuk memindahkannya ini pastikan ukuran spoolnya disini sama ya teman-teman nah ini bisa teman-teman lihat tinggi spoolnya ini sama karena apabila beda maka as rotornya ini nanti disini akan beda ya teman-teman ini as rotornya sama hanya beda di as rotor yang ini ya teman-teman lebih besar sedangkan bonggolan as rotornya ini sama ukurannya diameternya oke teman-teman ini disini saya sudah mengupgrade dinamo pengering yang mati ini kabel yang mati teman-teman mungkin masih bisa mengingatnya sedangkan yang ini dinamo yang baru yang saya pindahkan dari dinamo ini ke sini ya teman tadinya saya mau memasangkan di as rotor dinamo yang sudah di upgrade dengan dengan poli penyuci nya yang sama persis dengan ini ya teman-teman pastikan disini diameter yang kita akan ganti dia sama nah namun disini saya tidak lakukan saya memindahkan spoolnya ke dinamo penyuci yang ini karena dudukan baut yang ini berbeda ya teman-teman bisa saja saya motif namun saya lebih memilih memindahkan spool dinamo yang sudah di upgrade ke rumah dinamo penyuci yang mana masih mulus masih bagus namun spool dinamo nya ini sudah putus semua jalurnya ini bisa teman-teman lihat di lilitan ataupun kumparan dinamo yang putus seperti ini ya teman entah dimana jalur yang putus ataupun tidak terukur oke teman-teman disini langsung saja kita pasang kembali pada rangkaian dinamo pada rangkaian rumah di rumah dinamo mesin cucinya nah ini bisa teman-teman lihat disana saya akan pasang kembali dinamonya dinamo penyuci ini seperti semula cara memasangnya hampir sama dengan cara kita membongkarnya kita pasang kembali dudukan bautnya oke teman-teman disini dinamo yang sudah saya upgrade saya sudah pasang kembali pada posisi dudukan dinamonya nanti disini saya akan rakit kembali ya teman-teman pada jalur kelistrikan kabel sin cuci dua tabungnya dan setelah nanti disini proses membongkar dan memasang kembali dinamo penyuci yang putus mati kita ganti dengan yang second maupun yang baru di sini teman-teman harus menyambung kabelnya kembali dan apabila setelah disambungkan kembali dinamo penyuci nya belum mau bu petar nanti part tiganya saya akan melakukan pergantian waste timer ya teman-teman oke buat teman-teman eh cukup sampai disini jika ada pertanyaan ataupun ada hal yang kurang mengganjal di hati teman-teman ataupun ada seputar yang ingin ditanyakan teman-teman bisa menanyakan kolom lewat kolom komentar nanti disini saya akan pasang kembali baut bodi mesin cuci menyambung jalur kabelnya dan setelah disambung kabelnya belum berhasil maka saya akan mengganti waste timer nya untuk part tiganya cukup sampai disini ya teman-teman nanti disini saya akan rapikan kembali apabila ada pertanyaan silahkan lewat kolom komentar jika video ini bermanfaat silahkan naik kasih komentar share juga subscribe dari saya cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti kita akan lanjut di part tiganya teman-teman setelah saya memasang bodi pakaian mesin cuci ini dan juga kabelnya apabila belum mau berputar maka waste timer dan juga knobnya saya akan buat part tiganya terima kasih oke teman-teman sebelum jalur kelistrikan yang terhubung pada waste timer disini saya sambungkan nah disini saya mencoba mengetes terlebih dahulu dinamo yang telah kita pindahkan casingnya teman-teman disini jalur fuse PLNnya saya sudah sambungkan dengan salah satu kabel stiker colokan yang warna biru dan kabel netralnya disini terhubung pada kapasitor dan kabel hitam keluaran dari dinamo penyucinya ini merah kita gabungkan ke kapasitor yang ini teman-teman guning dan oranye disini saya akan mencoba mencolokkannya terlebih dahulu kita lihat apakah dinamo penyucinya hidup ketika saya colokin disini nah lihat teman-teman dinamo penyuci yang kita kita pindahkan sekolah ke rumah dinamo mesin cuci yang mati disini sudah berputar sangat bagus ya teman-teman disini saya akan kabut terlebih dahulu nanti disini saya akan rangkai kembali rangkaian jalur kelistrikan yang terhubung pada waste timer teman-teman apabila saya hubungkan dan saya putar waste timer tidak terhubung maka sudah dipastikan waste timer rusak ya teman-teman oke teman-teman lanjut ke part 3 nya setelah jalur perlistrikan kabel dinamo mesin cuci dan juga dinamo pengeringnya disini saya rangkai kembali dengan baik dan benar teman-teman pada bagian waste timer dan juga spin timernya disini ketika waste timernya kembali saya akan putar teman-teman bisa perhatikan nah ini saya akan putar ya teman-teman waste timernya disini apakah pusatornya disana mau berputar nah ini saya akan putar nah kalian lihat teman-teman disini waste timernya ketika saya putar pusatornya disana hanya berputar satu arah ya teman-teman dan ketika waste timernya ini saya lepas disini bisa teman-teman lihat ini waste timernya langsung berhenti dan juga waste timernya disini waste timernya disini berhenti berbalik ya teman-teman nah ini bisa teman-teman lihat waste timernya ini bisa teman-teman lihat knob waste timernya mesin cuci suncane nya disini sudah hancur saya akan mencoba dengan menggunakan tang ya teman-teman disini saya akan gunakan tang untuk memutar waste timernya ini nah lihat teman-teman disini saya putar kembali waste timernya menggunakan tang dan pusatornya pun disana dia hanya berputar satu arah ya teman-teman dan ketika tang ini saya lepas bisa teman-teman lihat nah lihat teman-teman disini waste timernya kembali sehingga pusatornya berhenti dan untuk kasus mesin cuci dua tabung yang mana ketika waste timernya diputar-putaran pada pusatornya satu arah dia tidak berhenti berputar terus ke kiri atau sebaliknya berputar terus ke kanan maka sudah dipastikan kerusakan pada mesin cuci dua tabung yaitu disini waste timernya yang bermasalah ya teman-teman dan nanti cara untuk memperbaiki mesin cuci berputar satu arah disini pergantiannya saya akan membuka membongkar waste timernya di bagian kepala bodi mesin cuci suncane nya dan saya akan melakukan pergantian waste timernya mesin cuci dua tabung untuk melepasnya disini kita akan lepas baut pada kepala bodi mesin cuci dua tabung ya teman-teman nah ini bautnya kita lepaskan satu persatu selamat menikmati selamat menikmati